Intro Makanan siap saji dari 7-Eleven Praktis kalau sibuk ya Cuman masalahnya ini halal-halalnya kita gak tau Jadi kalau untuk orang muslim yang aman itu ini Misalnya beli ini, ini adalah nasi dengan guna mayonaise Ini adalah nasi ini Ya kan, itu nama mayonaise Tapi jangan lupa juga bahwa disini itu nasi Dengan babi ya Babi dan telur Nah ini jangan dimakan, gak boleh ya Haram Jadi kita cari yang halal-halal saja Nasi pakai master leaf juga boleh Macem-macem Kalau yang bawah Ini harganya sudah Mahal dan haram 460 yen Sekitar 75 ribu sekali makan Yang ini 561 yen 85-90 ribu sekali makan Nah masalahnya ini tulisan-tulisan Jepang semua Apakah ada babinya atau tidak Wawang-wawang Biswa Kita gak tau Misalnya ini Ini kan murah nih 370 yen Tulisannya adalah spicy codro Mayonaise pasta Nah ini Halal-halal enggaknya kita gak tau Nah Mah, sini mah Sudah enak Oh iya Jadi ini Harus pakai microwave ya Ada 500 watt 3 menit 30 detik 1.500 1 menit 10 detik gitu ya Jadi matangnya selama itu Jadi karena kita tidak punya microwave ya gak bisa Walaupun itu kayaknya halal ya Hanya spicy codro saja Kemudian yang ini sayur-sayuran Salat mestinya Ini ada Crispy noodle with beji Tapi kok Kayak ada dagingnya di atas Apakah Yang putih itu apakah Babi atau bukan Wawang-wawang Biswa Yang ini Ada dagingnya-daging lagi Babi atau bukan Oh Boiled pork Benar-benar pork Babi rumahnya Ya Allah Ya sebenarnya Bentuknya kalau mie ini Aku pengen sekali makan Tetapi Tetapi sekali lagi Itu barang-barang haram Menurut orang Islam Barang haram Jangan dimakan Oke Terima kasih review Makanan dari 7-Eleven Di Jepang Jangan l삭 Jangan lupa Thai Makanan dari 7-Eleven Jangan lupa Jangan lupa Makanan dari 7-Eleven Jangan lupa Jangan lupa Tambah Jangan lupa